Intro Inilah lapak penjual mie keluntung nyemek dan nasi goreng on the mohon, makanan khas Surabaya. Nama on the mohon merupakan sebuah nama jalan yang diberikan oleh orang Belanda. Mie keluntung on the mohon sudah ada sejak zaman Belanda dan dikelola turun temurun oleh 5 generasi. Mie keluntung nyemek dan nasi goreng pada mohon menggunakan bumbu racikan yang khas dengan rempah yang berlimpah. Penjual memberi banyak telur dan ayam bimbi maupun nasi goreng agar pelajarnya puas. Enak Pak ya? Enak. Yang membedakan dari mimi lainnya apa Pak? Bumbu deh. Bumbunya? Lebih apa Pak bumbunya Pak? Saya orang Surabaya makan rasa bukan makan kenyang. Iya, jadi rasanya lebih enak. Tempat makan mie keluntung dan nasi goreng ini hanya buka di malam hari dari jam 7 hingga jam 12 malam. Meski saat ini kota Surabaya menerapkan masa PPKM level 1, pejual mengaku pembeli jagangannya tetaplah lari. Oh ya mengecahkan semuanya mas, bumbunya serba berani sini. Jadi berani bumbunya Pak ya? Iya, makanya itu katanya orang enak, jangan omohin aja gitu. Untuk bisa menikmati seporsi mie keluntung atau nasi goreng on the mohon hanya perlu merogoh kocek Rp23.000. Musiki semuanya. Aku nggak mulutnya seporsi muka. Maaaa.. Aku nggak tinggal itu. Emlaon dia kong pelihatan yang dulu karena Trump can? Yang ketika beperankun semuanya. ier kawa-kan oleh met telev注irek dari CEO pihak-kan oleh steps. Terima kasih.